Intro Trots Relay ASEAN Games tiba di gerbang Tolpastur, Bandung menuju gedung sate sejauh 10 km dengan dilakukan secara estafet oleh mantan atlet-atlet nasional dan perwakilan pejabat daerah. Salah seorang mantan persepak bola persip Bandung, Jajang Nurjaman, merasa bangga mendapat kepercayaan membawa obor ASEAN Games. Setibanya di gedung Telkom, di mana Telkom merupakan sponsorship ASEAN Games 2018, Presiden Telkom Indonesia mendapat giliran membawa api obor, kemudian api obor diestafetkan kepada Kapolda Jawa Barat yang membawanya berlari ke gedung sate. Kapolda Jawa Barat, Inspektur General Polisi Agung Budi Marieto, berlari membawa api obor ASEAN Games 2018 sejauh 500 meter dari gedung Telkom Jalan Japati ke gedung sate. Bersama ratusan puluhan pejabat utama Pol daerah Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, serta mahasiswa Telkom Universiti dan siswa SMK Telkom Bandung dan ribuan masyarakat mengawal rute api obor ASEAN Games 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu yang membanggakan kita karena kan mungkin 50 tahun lagi akan bisa di Indonesia, jadi alat ular diberikan kesempatan untuk membawa api ASEAN Games yang berubahkan kehormatan bagi saya. Maka saya ikutkan seluruh pejabat utama untuk mendukung bahwa Kolda Jawa Barat dengan Kodam, dan seluruh istilah-istilah siap mengambangkan ASEAN Games. Itu semangat spiritnya itu. Dan masyarakat saya ikut juga ikut berbagus. Masih, menjadikan ketuan rumah kita yang baik, yang saling menghormati. Saya insya Allah seluruh tergiatan rakyat ASEAN Games. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV, salam triberata. Satu, dua, yes!